Politisi PDI Perjuangan Jarod Selvuh Hidayat sodara melempar wacana dua poros Pilpres jika PKB mengubah dukungan dari koalisi saat ini yang mendukung bakal capres Anies Baswedan. Apakah pertanyaan ini mungkin PKB hengkang dari koalisi Amin dan apa keuntungan bagi koalisi pendukung ganjar jika Pilpres berlangsung satu putaran. Sudah ada sore hari ini dengan Wakil Sekjen PKB Selvuh Huda, jurubicara P3 yang menjadi bagian dari koalisi pemenangan ganjar Pranowo Ahmad Baidowi atau Mas Awi dan juga pengamat politik Adi Praidno. Sore Bapak-Bapak semuanya. Sore Mas Adi, Kang Uda. Saya mau langsung nih ke PKB dulu ya. Jadi Mas Uda mungkin nggak sih PKB ini masih digoyang, masih berubah pikiran? Nggak mungkin Mbak. Kita sudah berlayar. Jadi kalau kemarin ada goda-menggoda karena belum ada satu poros pun yang mengambil cawapres kebetulan pasangan Amin ini pasangan yang pertama kali sudah lengkap antara calon presiden dan wakil presiden. Jadi apa yang sebekan oleh Mas Jarot, kira-kira yang bisa menerjemahkan Mas Awi. Apakah tidak cukup? Sudah punya empat partai koalisi. Mas Dinyari yang baru. Nah saat yang sama saya kira itu bisa dimaknai Mas Awi dan teman-teman PDIP kelihatannya masih butuh teman. Nah kalau ngajak PKB kelihatannya sudah tidak mungkin karena... 100% nggak mungkin ya Mas ya? Sudah nggak mungkin Mbak 100%. Oke kalau gitu sekarang saya tanyain ke P3. Mas Awi kenapa sih masih goda-menggoda PKB? Padahal kan PKB sudah jelas punya Amin. Baca pres dan juga baca opresnya. Cak Imin. Ya kalau ingat statement Fastong ada isu-isu kemarin itu tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah Mas Jarot berpendapat mengenai statement seperti itu kan bermula dari statement dari Jasil, dari PKB. Jadi kemudian diamplifikasi oleh sejumlah media. Nah kami hari ini meyakini bahwa berdasarkan konsolidasi koalisi terkini itu masih tiga poros. Memungkinkan ketika dua poros itu kata siapa Pak Jarot apabila PKB bergabung baik ke Prabowo ataupun ke Ganjar. Ini untuk melindaklanjuti statement yang disampaikan oleh Pak Jasil. Kalau di kami misalkan mau dikonstruksi dua poros antara Prabowo dan Ganjar itu sesuatu yang tidak mungkin. Bisa memungkinkan apabila Ganjar Pranowo jadi Capres, Prabowo Subyato jadi Cawapres. Itu bisa, tetapi kan apakah mau? Kan tidak semudah itu. Tapi kenapa langsung terang-terangannya bilangnya PKB Mas? Nggak parpol lainnya? Kan yang wajanakan menyebut masih memungkinkan dua poros ketika sudah porosnya terbentuk kan PKB. Kita kembalikan ke PKB. Kan begitu. Ketika PKB sudah membentuk koalisi terbentuk pasangan amin, salah satu elitnya masih mengungkapkan ada wajanah dua poros. Jadi kita kembalikan apakah serius atau tidak. Kalau serius, ya hanya bisa itu ketika diantaranya PKB mengubah pikiran. Tapi kalau dari sinyalemen yang disampaikan oleh Kasebul Buda itu sesuatu yang tidak mungkin. Meskipun sebelum mendaftar ke KPU itu semua, segala sesuatunya masih mungkin. Tapi hari ini kami konsentrasi bahwa poros koalisi itu masih ada tiga sampai hari ini. Kalau gitu sekarang balik lagi ke PKB. Wadah itu serius nggak sih pernyataan dari Pak Jazilo saat itu, Mas Udah? Nggak, Mas Jazilo mengamplifikasi apa yang disampaikan oleh Mas Hasto dan Mas Aryo. Jadi lempar-lemparan ya? Nggak, memang coba dicek aja, coba ditelusuri. Yang pertama kali melempar dua poros itu Mas Hasto. Dan diamplifikasi oleh Mas Aryo Bimo menyampaikan masih ada kemungkinan untuk duduk bersama antar Ketua Umum Partai. Nah, dalam hal ini, ya antar Ketua Umum Partai yang agendanya adalah keberlanjutan. Dan tadi sudah jelas Mas Awi sampaikan kan, yang berpotensi untuk terbuka kemungkinan kan kalau ada ganjar dengan Pak Prabowo. Dan ini kan isu lama, isu dua tahun yang lalu yang sempat menjadi agendanya Pak Jokowi, menyakut soal memasangkan antara Mas Ganjar, Pak Prabowo atau Pak Prabowo Ganjar. Jadi diskusi menyakut dua poros ini sebenarnya tidak terkait dengan koalisi Amin. Jadi sepenuhnya terkait dengan koalisinya Mas Awi dan koalisi Indonesia Maju. Oke, kalau gitu sekarang saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, kalau tadi dibilang Mas udah bilang 100% nggak mungkin berpindah. Tapi ada nggak sih potensi kemungkinan itu saling goda-menggoda lagi? Ya kalau mau jujur sebenarnya Audrey ini kan saling ledek antar poros politik ya. Ketika Gus Jazilul bicara tentang kemungkinan dua poros, itu kan sebenarnya ingin menggiring opini soal kemungkinan Ganjar dan Prabowo atau Prabowo Ganjar bisa menyatu, lawannya adalah Amin. Kan kira-kira begitu. Dugaan saya kenapa ini disampaikan, supaya poros politik yang ada itu tidak menggoda Amin ini supaya bubar dan pindah ke lain hati. Tapi kalau kita membaca kemungkinan Prabowo Ganjar-Ganjar-Prabowo bersatu, pasal rasanya kok sampai kiamat pun agak sulit ini untuk dibuktikan. Karena sampai saat ini kan Ganjar ataupun Prabowo kan ngotot harga mati, mereka capres. Oleh karena itu bagi saya, kemudian godaan yang lainnya adalah kemudian dua poros itu akan terwujud kalau Amin itu bubar jatuh. Dengan asumsi misalnya banyak hal yang dijelaskan. Mungkin faktor elektabilitas dan faktor-faktor di luar kemampuan manusia. Bagi saya ini saling ledek lah antara koalisi partai ya. Tapi secara prinsip kalau kita membaca anatomi kekuatan politik kita, memang secara lamia seakan-akan di 2024 hanya akan ada poros politik tiga ya. Amin. Kemudian Prabowo Subianto dan Ganjar-Prabowo. Tapi sorry tuh saya harus saya katakan, di politik kita ini kan ada sesuatu yang memang di luar kendali kita. Di luar nalar kemampuan kita sebagai makhluk politik biasa. Contoh, siapa yang bisa menyangka Prabowo Subianto itu akan jadi menterinya Jokowi? Itu di luar. Siapa yang bisa menyangka PKB kemudian menjadi bagian dari koalisi Anies Baswedan yang kita tahu merupakan dua kutub yang selama ini memang tidak pernah bisa bertemu basis konstitut. Mas Adi, tapi kalau misalnya berbicara tentang mungkin ya, tadi kan ada kemungkinan kalau ya, bukan ada kemungkinan tapi kalau-kalau misalnya. Nah, sebenarnya kalau-kalau itu faktor apa saja yang bisa terjadi untuk mendorong PKB ini hengkang keluar dari mendukung baca presnya Mas Anies? Eksternalnya ya misalnya? Ya, sebenarnya banyak hal ya. Misalnya orang berasumsi, mungkin karena faktor elektabilitas ya. Kalau memang pasangan Amin relatifli tidak telah menjanjikan, tentu mereka ini mungkin ada anggapan tidak akan lanjut ya. Karena tidak mungkin ikut tanding kalau memang sudah diprediksi kalah. Yang kedua pasti mengaitkan dengan bagaimana Gus Mohaimin beberapa waktu yang lalu sempat dipanggil KPK meski sebagai saksi. Kalau kemudian kasusnya misalnya ini ditingkatkan di luar batas kemampuan kita sebagai manusia, mungkin itu bisa menjadi variable-variable yang akan terjadi di kemudian hari. Atau jangan-jangan misalnya antar elit partai, Megawati, kemudian Jokowi, di situ ada Prabowo mungkin. Bicara dari hati ke hati dengan Gus Mohaimin. Ini melampaui partai, bicara tentang melampaui poros-poros politik, bicara tentang stabilitas dan seterusnya. Bahkan sangat mungkin politik kita itu bisa diserhanakan bahwa Gus Mohaimin mungkin bisa dijinakan dalam tanda kutip untuk mengurungkan bagaimana tidak bisa lanjut bersama Anies Baswedan. Mengingat kalau kita melihat kecenderungan secara umum, kubu pemerintah itu kan tidak terlampau happy dengan masuknya Anies sebagai salah satu kontestan yang selamaku di 2024. Tapi ada satu hal, kalau melihat iman politiknya, rasa-rasanya Gus Mohaimin ini hak puli yakin sampai mati. Sulit sebenarnya untuk digoda, untuk digoyang iman politiknya. Perhari ini ternyata imin itu sampai ke pondok pesantren saya itu melakukan jelatuh rami politik sebagai salah satu keseriusan mereka ya. Tapi overall ada kekuatan. Tapi Mas Adi ada yang mengejutkan juga kan, dari menterinya Nasdem ini tersandung kasus hukum. Nah apakah ini juga akan mengubah? Kalau itu tidak ada ya Audrey, karena sebelumnya kita juga melihat bagaimana Pak Joni Pelatih ditetapkan sebagai tersangka, ternyata poros perubahan ini tidak goyang-goyang. Bahkan ketika Demokrat keluar pun bukan karena faktor Joni Pelatih jadi tersangka, tapi karena AHI di PHP, dijanjikan surga, tapi nyatanya neraka yang diberikan. Itu yang kemudian membuat Partai Demokrat keluar. Oleh karena itu, maupun besok ada tersangka, siapapun yang terkait dengan internal Partai Perubahan, kok rasa-rasanya agak sulit untuk mengurungkan niat politiknya. Satu-satunya yang bisa bicara dari hati ke hati supaya Gus Mohamin tidak bersama dengan Anies ya, tentu adalah Pak Presiden. Mungkin Megawati Sungano Putri ya, orang-orang yang menjadi kingmaker dan queenmaker betul menghadapi pemilu di 2024 yang akan datang. Saya mau kembali ke P3, Mas Awi. Tadi kan mengutip pernyataan Pak Jeruk, bukan soal tentang tadi PKB ya, tetapi juga PDIP, kalaupun ada satu putaran, ini mungkin saja ganjar melawan dengan Prabowo. Ini maksudnya gimana, Mas Awi? Kalau bicara penghematan anggaran, kalau bicara penghematan anggaran, itu tidak perlu harus lulusan S3 untuk bicara antara tiga pilpres, dua putaran dengan satu putaran, itu pasti lebih hemat yang satu putaran. Itu kalau bicara terkait dengan perspektif penghematan anggaran negara. Tetapi proses demokrasi itu kan tidak serta-merta harus dilihat bahwa ini besar kecilnya anggaran yang dikeluarkan. Tapi langsung terang-terangan, ganjar versus Prabowo kan bakal, padahal kan ada tiga poros nih sampai dengan sekarang. Nah, ya gitu kembali ke yang tadi, terkait dengan kondisi terkini, parameter-parameter misalkan hasil lembaga survei dan semacamnya. Tetapi sekali lagi, kita tetap menghormati dalam posisi hari ini, B3 misalkan harus berhadapan dengan tiga poros ya. Itulah realitas politik yang harus dikitalalui. Kalaupun ternyata nanti pada akhirnya dua poros, ya nggak masalah juga. Tapi saya ingin katakan bahwa jangan sampai gara-gara misalkan untuk penghematan anggaran seolah-olah kita mengeluarkan ongkos demokrasi yang mahal seolah-olah dapatnya serang tidak. Karena kan pilihan demokrasi ini pilihan sadar. Ketika kita mengamanmen Undang-Undang Dasar 45, melaksanakan pemilihan secara langsung, terus ditindaklanjuti dengan aturan perundang-undangan terkait secara tersol, yang memungkinkan pilpres itu dua putaran. Jadi kos politik itu bukan kos penyelenggaran pemilu, itu sudah secara sadar, disadari betul oleh para pembentu Undang-Undang, bahwa akan mahal. Oke, kalau Mas Uda dari PKB sendiri, melihat pernyataan dari Pak Jarot langsung terang-terangan ya, tadi Ganjar versus Prabowo. Ya, itu kan versinya Mas Jarot ya. Semua kita punya prediksi masing-masing. Sebagaimana kami meyakini bahwa ketika ada tiga poros, kita akan menang di putaran pertama, dan kita bisa memenangkan putaran kedua. Itu wajar saja sih. Jadi semua punya hitungan masing-masing. Tapi saya ingin memperkuat soal tiga poros ini ya, Mbak ya. Sejak dari awal, PKB ketika dulu membangun koalisi dengan Gerindra, semangat kami sama. Pilpres yang tidak diikuti incumbent ini harus paling tidak tiga poros. Karena jangan sampai 20 persen Presiden Resod yang sudah mengamputasi proses demokrasi, karena PKB sebenarnya inginnya cukup 5 persen Presiden Resod itu, 5 sampai 10 persen. Semangatnya supaya Pilpres itu bisa menyuguhkan banyak figur, dan publik secara sadar, secara solidaritas, memilih siapa calon yang terbaik ketika kita bisa menyuguhkan banyak figur. Nah pada konteks itu, termasuk kami akhirnya, karena ada kebuntuan dengan Gerindra, terus kemudian di koalisi perubahan juga ada kebuntuan, kami gabung menjadi bagian dari koalisi pasangan Amin, sama semangatnya, jangan sampai terjadi dua pasangan. Jadi sekali lagi, 20 persen Presiden Resod yang sudah mengamputasi banyak hal, jangan sampai Pilpresnya juga akhirnya hanya dua pasangan. Jadi Anda memang tetap menginginkan tiga ya? Sudah pasti. Sudah dari awal. Untuk menjaga kesehatan demokrasi kita, Pilpres minimal harus tiga pasang. Oke, kalau memang harus tiga pasang, tapi kan meminjam dengan pernyataan dari PDIP sendiri, Mas Adi, kalau misalnya satu putaran, PDIP ini yakin Mas Ganjar benang. Kalau sampai dengan sekarang, seberapa keyakinan itu masih terus dipegang? Dalam politik, tentu modal besarnya adalah keyakinan, optimisme, Audrey. Jadi mungkin kubunya Mas Awi, PDIP yang mengusung Ganjar ini, di mana elektabilitas Ganjar 36 saat ini bisa berlipat ganda, karena dengan asumsi mesin politiknya belum bergerak, Ganjar belum maksimal, kemudian belum mengamplifikasi secara total mesin dan kekuatan politik mereka. Oleh karena itu, ketika mendengar statementnya kubu Ganjar Pranowo, berapapun poros politiknya mereka hakul yakin bahwa pertarungan hanya akan berlangsung satu putaran. Tentu dengan asumsi harus menang 50 plus 1 ya. Tentu itu bukan perkara gampang, karena harus terdistribusi di hampir seluruh provinsi, di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita membaca anatomi dan angka-angka statistik secara politik, itu masih mungkin, tapi kemungkinan ini memang agak rumit dan agak susah. Tapi dalam politik, apa yang tidak mungkin, Audrey, apapun bisa terjadi di kemudian hari. Tinggal kita cek apakah nanti memang kalau ada tiga poros politik, kalau kita melihat per hari ini, PDIP, kemudian P3, Perindo, dan Honra mampu mengantarkan Ganjar sebagai pemenang dalam satu putaran sekalipun porosnya nanti ada tiga calon yang masuk ya. Tapi kalau misalnya tiga poros, kemungkinan ada dua kali putaran? Kalau saya menduga per hari ini, kalau melihat angka-angka statistik, sangat mungkin terjadi dua putaran. Karena 50 persen plus satu itu bukan hanya 50 persen plus satu ya, tapi kemenangannya kan minimal di separoh gitu, atau di sepertiga di seluruh provinsi di Indonesia. Ini nggak gampang, Audrey, bisa dilakukan dalam waktu lima bulan ke depan. Bagi saya, mau satu putaran, dua putaran, ini bagian dari berkah demokrasi yang harus kita nikmati. Karena bagi saya, demokrasi pemilu itu tidak bisa disertifikasi hanya persoalan tanah. Nah, tapi yang jelas bagaimana rekrutmen dan regenerasi kepemimpinan harus diselamatkan dengan cara-cara yang demokratis. Dengan cara apapun, mau dua poros, dua putaran, harus kita nikmati sebagai bagian dari keniscayaan demokrasi. Mas Awi, kalau dari koalisi Mas Ganjar sendiri, sebenarnya saat ini masih tetap mau menginginkan parpol-parpol tambahan nggak untuk mendukung Mas Ganjar nih di Pilpres? Ya, namanya politik, itu kan ada gium yang selalu menjadi aduan ya. Satu musuh itu kebanyakan. Seribu teman itu masih kurang. Tapi sekali lagi, kami ingin menggarisbawahi bahwa kehadiran partai politik dalam Pilpres itu sebatas syarat pengusungan. Sepanjang koalisi parpol itu cukup untuk memenuhi syarat pengusungan Pilpres, Capres ke KPU, sebenarnya udah cukup. Tinggal bagaimana mesin pemenangan partai dan juga mesin pemenangan Capres itu bekerja maksimal untuk merebut hati rakyat. Maka dari beberapa pengalaman, baik itu Pilpres maupun Pilgada, serikali calon-calon yang diusung oleh partai yang minimalis itu memenangkan kontestasi. Karena apa? Kami menyadari bahwa dalam pemilihan secara langsung itu bukan elit partai yang kita kejar. Yang dikejar adalah bagaimana merauk simpati rakyat. Yang terpenting, cara keusungan ke KPU, udah memenuhi udah cukup. Oke baik, terima kasih Mas Awi untuk pandangannya, terima kasih juga Mas Huda, terima kasih Mas Adi Praitno, sehat selalu semuanya.